Jadi pertanyaannya seperti ini Buya, sebagai mahasantri ya, Buya mahasiswa dan sambil nyantri juga kan, kita tuh ada dua kepentingan, belajar kuliah sama belajar agama gitu Buya. Nah, gimana sih Buya supaya menyeimbangkannya dan gak ada pikiran untuk kayak memisahkannya gitu Buya? Baik, Masya Allah. Mereka sekali, kalau semuanya punya pemikiran seperti Nanda, siapa tadi? Zaid, Maulana, Ambari, Istahat Allah, Istimewa semuanya. Mempelajari ilmu dunia, ilmu kampus, tapi tidak lupa akhir. Yang pertama Buya tekankan kepada kalian semua, adik-adikku, anak-anakku. Ilmu kampus jangan diremehkan. Karena itu ilmu untuk melestarikan semesta. Ilmu untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Jadi juga ada keutamaan. Jangan sampai diremehkan. Kita juga, anak-anak kita kita kader-kader. Anak kita ada kita kader jadi ulama, jadi mufti-mufti. Calon dokter, tokot syariah, banyak gitu. Tapi kita juga mencetak anak kander-kander calon dokter, calon insinyur yang handal ada, semua yang kita kader. Baik, ini ada. Tapi susah kalau kita mencetak anak yang sekaligus mempunyai ini dan itu semuanya. Paling tidak yang belajar ilmu dunia, belajarlah ilmu dunia semaksimal mungkin, tapi ingat. Nah itu yang ditanyakan oleh Zedati. Ilmu akhirat jangan lupa. Itu adalah ruhnya. Dan belajar agama tidak susah. Harus belajar ilmu akidah yang benar. We have to memberikan kursus 16 pertemuan, seolah-olah selesai. Setiap pertemuan 30 menit. Dasar. Kemudian fikihnya juga kurang lebih. Seperti fikih wudhu, fikih sholat. Dan semuanya ada dalam fikih praktis, weh, dan buku-buku akidah. Ringan. Fikih sama akidah. Yang perlu. Kemudian akidah itu membentengi di dalam kita berwawasan. Kadang kita ingin melanglang dalam dunia pemikiran. Tapi kalau tidak ada rambu-rambunya, kita bisa terperosok nanti. Maka rambu-rambu ini adalah masalah akidah tadi. Kalau fikih sama, kita harus punya rambu-rambu. Agar fikih kita tidak fikih asal. Fikih ada sandaran, ada zahra, fikih Indonesia, mantap Imam Syafi'i. Kalau ternyata kita harus pindah mandat malik dan sebagainya, tentu ada rambu-rambunya. Ini harus ada dasarnya ini nanti. Setelah itu adalah akidah al-khlaq. Dia punya kurikulum untuk anak-anak sibuk, empat hal. Empat kurikulum saja, empat materi. Akhlak. Akhlak di sini bukan akhlak teori. Kalau akhlak teori tidak berguna. Orang semua yang ditanya bagaimana hukumnya berbakti pada orang. Tidak jawab, wajib. Tapi karena sama orang itu habis cembrut. Gara-gara kirimannya kurang saja, Masya Allah. Innalillah. Nah ini akhlak-akhlak bagaimana kita membangun kesadaran dengan ibunda kita. Bagaimana dengan adik kita, saudara kita. Bagaimana dengan, oh ini akhlak. Yang jauh biasanya kita beri poin, kita beri ceramah-ceramah buya. Yang ada hubungannya dengan materi ini. Tapi harus dengar, diulang-ulang dan dirasakan. Misalnya, orang tua adalah indahnya hidup dengan berbakti pada orang tua. Silatulahmi juga ada. Nah ini akhlak, ini penting. Yang keempat adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Supaya di masa tuanya nanti lihat dia dengan Al-Quran. Empat dok, jangan macam-macam. Jangan yang lainnya. Setelah itu Anda menjadi pakar, jadi fisikawan yang handal. Seorang dokter yang handal. Oke. Tapi Anda jangan lupa empat. Dan alhamdulillah empat ini sudah kami siapkan semuanya. Kita punya buka fikir praktis. Kita fikir praktis dalam fikir bersuci, adalah fikir puasa, adalah fikir ini. Bahkan yang terakhir ada fikir head. Kalau ada adik putri ingin baca head, gak usah bawa buku dengan kami. Langsung. Berhadapan-hadapan. Nanti akan kami beri rungsi ya. Salah itu bisa menjelantara tentang head. Nah ini, kita perlu itu semuanya. Kita perlu zamannya praktis-praktis lagi. Karena apa? Kalau kita nak mencoba mempraktiskan, maka kita sudah kalah dengan media sosial ini. Karena waktunya banyak tersita untuk selain kebaikan. Baik. Jadi adik-adikku, khusus yang bertanya tadi. Untuk menyembaknya imbangkan adalah intinya ibadah oke. Ibadah harus. Allah yang akan memberikan keberkahan. Tahajud, jangan lupa sholat Tuhan. Jangan lupa qobliyah, bakdiyah. Sholat yang khusus. Kemudian tambah dikir. Masya Allah. Itu saja sudah. Setelah itu Anda berkiprah di dalam urusan dunia semuanya. Sebebas-bebasnya. Tentunya bebas dengan rambu. Yang harap jangan diambil. Itu jadi, belajarlah semaksimal mungkin untuk menggapai ilmu dunia tadi. Tapi ruhnya jangan lupa. Dekat dengan ulama, bermanfaat untuk orang lain, dan sebagainya. Kemudian... Kemudian... Terima kasih.